Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini hari Sabtu Tanggal 21 Mei tahun 2022 Nah kami lagi di kebun Pagi ini kita mencoba Ingin berbagi Banyak juga yang bertanya-tanya Kenapa sih Cabang primer itu Ketika masih Kecil Kita coba tarik Kita bentuk ke bawah Banyak yang bertanya Banyak juga yang Oh gak ada gunanya itu Jadi kenapa sih kami lakukan itu Ini alasannya Kenapa sih kami lakukan itu Yang pertama Alasan yang pertama adalah Setahu kami Menurut literasi Pengalaman beberapa senior kami Bahwa Buah durian itu Menempel pada cabang-cabang Yang kecenderungannya Mendatar Atau Horizontal Yang membentuk 90 derajat dengan sini Nah ini contohnya kayak gini Ini dulu gak gini teman-teman Ini gak gini Kami tarik Kami tarik Kita bentuk Sengaja kita bentuk Kita bentuk Kita tarik Tujuannya itu Supaya Ada kecenderungan Untuk mendatar Kenapa Berdasarkan literasi Yang kami baca Seperti itu Seperti itu Jadi Kami ikuti Itu 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 Alasan Kami Kenapa sih Kami bentuk Kami tarik Yang pertama itu Kemudian yang kedua Itu adalah Memperluas Kalau kita tarik Memperlibar Kanopi daun Memperlibar Kanopi daun Jadi Kalau kita tarik Kalau kita cenderungannya Ke atas Kan nyempit Tetapi Kalau kita tarik Mendatar Itu kecenderungan Kanopi daun Semakin melibar Semakin melibar Kesamping Ke kanan Ke kiri Ke utara Ke selatan Dia semakin Melibar Kalau semakin Melibar Yang terjadi Adalah apa Jadi Ruang 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 Kanopi itu Lebih luas Kalau lebih luas Itu Proses Fotosintesis Pada daun Proses Fotosintesis Pada daun Itu lebih Bisa maksimal Lebih maksimal Contoh misalnya Kenapa Dikatakan maksimal Kenapa Proses Fotosintesis Pada daun Itu membutuhkan Bantuan cahaya Matahari Kalau kanopi Kita buat Lebar Artinya Ruangan Tangkapan Tangkapan Dari Cahaya Matahari Oleh daun Itu semakin luas Beda Kalau misalnya Gerumbul Yang di atas Itu Sempit Nah Kalau yang bawah Ini Kecenderungannya Lebih lebar Lebih samping Nah itu Menurut Literasi Yang kami baca Proses Fotosintesis Akan berjalan Lebih Maksimal Nah Seperti kita Ketahui Proses Fotosintesis Itu sangat Penting Bagi tanaman Karena Dari situlah Nanti akan Dihasilkan Yang namanya Karbohidrat Atau glukosa Yang didistribukan Keseluruh jaringan Tanaman Untuk memperbesar Batang Cabang Dan akar Akhirnya apa Pertumbuhannya Menjadi pesat Ini contoh Teman-teman Ini contoh Ini adalah Tanaman kami Jenis duri hitam Usianya Bulan Juli nanti Genap 3 tahun Dari bibit baby Ya Gak usah ngomong tinggi deh Kita gak Kami gak suka Bicara tinggi Ya Karena apa Dulu pernah kami potong Dua kali Tiga kali Kita gak bicara tinggi Tapi kita Melihat Ya Ukuran besar Batang Dan cabangnya Itu Itu yang Paling penting Nah ini Jadi Dengan cara-cara Seperti yang kami Sebutkan tadi Kami tarik Kemudian Kanopi jaun Menjadi lebar Luas ya Kanopinya Kanopi daun Menjadi luas Sehingga Proses Fotosintesis Berjalan Sangat Baik Karena tangkapan Cahaya Madaranya Lebih luas Apalagi Kalau ditunjang Misalnya Dengan tingkat Kepadaran Klorofil yang tinggi Dan lain sebagainya Maka Akan terjadi Proses Fotosintesis Yang sangat Sangat baik Itu yang bisa Memacu Terjadinya Pertumbuhan Jadi Kami menarik Membentuk Cabang dari awal Itu bukan Tanpa tujuan Tujuan utamanya Yang tadi Yang pertama adalah Karena kami Ajar bahwa Buah durian itu Menempel pada Banyak cabang Yang mendatar Yang kedua adalah Memperluas Kanopi Daun Kalau kanopi daun Semakin luas Maka tangkapan Terhadap Cahaya matahari Semakin Luas juga Sehingga Proses Fotosintesis Itu Berjalan Dengan Sangat baik Nah Proses Fotosintesis Itu adalah Jadi Proses terjadinya Masa Dari Karbon Dioksida Yang ada Di udara Dengan H2O2 Dengan Bantuan Sinar matahari Hasilnya Berupa Karbohidrat Atau Glukosa Yang kemudian Didistribukan Keseluruh jaringan Tubuh Sehingga Terjadi Pembesaran Pada Batang Terjadi Pembesaran Pada Cabang Akarnya Semakin Banyak Kalau itu Semua Sudah Tercukupi Maka Yang terjadi Pertumbuhan Yang seperti Teman-teman Lihat Seperti Yang teman-teman Lihat Apalagi Apalagi Kalau Yang masak Banyak Yang masak Banyak Itu apa Klorofil Klorofil Daun Bagaimana Cara memasak Apa itu Meningkatkan Jumlah yang masak Banyak Caranya adalah Meningkatkan Indeks Klorofil Daun Di video-video Kami Sudah kami Bahas Berulang-ulang Apa saja Unsur Pembentuk Klorofil Daun Nah coba Kita ulangi Tidak ada Salahnya Kita ulangi Yang pertama Adalah Nitrogen Nitrogen Adalah Unsur Utama Pembentuk Klorofil Daun Yang kemudian Yang kedua Magnesium Yang kedua Adalah Nomor 2 Magnesium Kemudian Yang ketiga Adalah Sulfur Yang keempat Adalah Jat besi Atau Ferum Nah Kalau semua Ini terpenuhi Dengan baik Maka akan tercapai Indeks Klorofil Tinggi Ya Kanopi Daun Lebar Kompornya Nyala Terus Nutrisinya Cukup Maka Yang terjadi Adalah Pertumbuhan Yang sangat Cepat Seperti Teman-teman Lihat Di kebun Kami Teman-teman Bisa Lihat Di kebun Kami Nah Itu Itulah Ulasan Sedikit Memang Ilminya Memang harus Ilminya Karena memang Berkebun itu Seperti kami Sering katakan Bahwa harus Didasari Dengan ilmu Pengatauan Supaya Kita berkebun Itu tidak Ngawur Jadi kenapa Membuat Seperti ini Semua ada Alasannya Dan ada Alasan ilmiahnya Jadi tidak Sekedar Oh yaudah Kita coba Enggak Jadi ada Landasan teori Landasan teori Yang kita Terapkan Kemudian kita Evaluasi Hasilnya Seperti apa Jadi kami Berkebun itu Tidak Ngawur Memang Dulu pada Waktu kita Awal berkebun Kita banyak Ngawur Tapi kami Banyak belajar Akhirnya Supaya Kedepan itu Cara berkebun Cara berkebun kita Menjadi Lebih baik Karena itu Banyak mendengar Banyak mendengar Banyak melihat Open mind Jadi kita Apa ya Istilahnya Banyak Apa ya Jangan malu Kalau misalnya Dikritik Itu penting Teman 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 Karena apa Yang mampu Melihat Sisi jelek kita Itu bukan diri kita Tetapi orang lain Jadi kritik itu Biasa deh Bagi kami Kritik adalah Sesuatu yang Biasa Yang kita Coba kita Tela Kita Avaluasi Dengan kritik itu Benar gak Apa yang dikatakan Kalau benar Kenapa tidak Kita ikuti Saran dari Beberapa teman Itu penting Jadi sekali lagi Gini Setiap langkah Yang kami lakukan Dalam berkebun Itu Memiliki alasan Alasannya Tentu Basicnya adalah Ilmu pengetahuan Gak ngawur Nah Kebetulan ini Kalau ketemu Yang kecil-kecil ini Kita buang aja Agak menimpa Gak apa-apa ya Jadi Tunas-tunas air Itu kita buang aja Karena apa Itu banyak Banyak dot Nutrisi Energi Tanaman Utama Jadi kita buang aja Oke teman-teman Tetap semangat Dalam berkebun Jangan patah harang Selamat Berakhir perkan Bersama keluarga Nah Dari ujung timur Wola Jawa Dewani Duren Tidak pernah lelah Untuk Selalu berbagi Dalam Berbudaya Kebun Durian Ya Dari ujung timur Pulau Jawa Tepatnya Dusun Yudumulyo Desa Ringentelu Kabupaten Kecamatan Bangurjo Kabupaten Banyangi Dewani Duren Berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lelah Segunda